Halo conference, untuk peri jangka soal seperti ini kita perlu mengetahui rumus kombinasi, yaitu banyaknya cara memilih R unsur dari N elemen yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Di sini N-nya adalah N, serta sedangkan R-nya adalah N-2. Sekarang kita masukkan saja ke rumus ini. Maka menjadi N! dibagi dengan N! dikurang N-2! dikalikan dengan N-2! Maka sama dengan N! dibagi dengan N! Kita kalikan minusnya ke dalam, dikurang N ditambah 2! dikalikan dengan N-2! Maka sama dengan N! dibagi dengan 2! dikalikan dengan N-2! Yang sama dengan N! dapat kita ubah bentuknya menjadi N! dikalikan dengan N-1! dikalikan dengan N-2! Dibagi dengan 2! dikalikan dengan N-2! Kita corak N-2! Maka sama dengan N! dikalikan dengan N-1! Dibagi dengan 2! adalah 2! dikalikan dengan 1! Yang kita diberitahu bahwa nilainya adalah 36! Maka N dikalikan dengan N-1! dibagi dengan 2! sama dengan 36! Kita kalikan silang! N dikalikan dengan N-1! sama dengan 72! Kita kalikan N-nya ke dalam! Maka menjadi N-2! dikurang N! Kita pindahkan 72! ke ruas kiri! Dikurang 72! sama dengan 0! Sekarang kita faktorkan! Menjadi N-9! dikalikan dengan N! ditambah 8! sama dengan 0! Maka nilai dari N adalah 9! Atau minus 8! Tapi ini tidak mungkin! Karena nilai dari N haruslah positif! Maka yang mungkin hanyalah N sama dengan 9! Jadi nilai dari N adalah 9! Sampai jumpa di soal berikutnya! Bagaimana dengan N-3!